lemak dan minyak itu sebenarnya sama ya teman-teman jadi lemak dan minyak itu lipid cuma disini itu biasanya dibedakan berdasarkan bentuknya kalau minyak itu biasanya kalau dalam suhu ruang itu dia bentuknya cair sedangkan kalau lemak itu dia bentuknya padat kalau suhu ruang suhu ruang itu maksudnya suhu suhu kita di ruangan itu berapa sekitar 32 sampai 36 derajat sisi namanya suhu ruang berarti kayak butter terus dia margarin mentega itu disebutnya lemak karena dia bentuknya padatan bentuknya padatan itu sebenarnya juga ada fungsinya jadi bukan bukan kenapa sih kok dibentuk padat kenapa enggak minyak enggak apa namanya enggak bentuknya cair aja sih memang dia ada tujuannya kenapa padat nah itu salah satunya itu tujuannya karena ingin memperpanjang masa simpannya kalau penyimpanannya itu suhunya bagus atau sesuai kalau dia dipanaskan kayak gitu ya panas suhu ruang itu dia cepat meleleh kalau yang butter mentega margarin kayak gitu makanya kalau kita apa namanya masak pakai mentega margarin itu kan kalau dipanaskan dia jadi cair ya jadi supaya dia tahan lama juga nah itu dia harus disimpan di misa di suhu dingin suhu dinginnya bisa dicilar kalau biasanya minyak ya kalau biasanya teman-teman sering ke gunung camping kayak gitu ya nah minyak itu juga kalau dia di suhu dingin kayak gitu atau bisa dia 0 derajat celcius ke bawah kayak gitu itu bisa dia jadi padat bisa keras kayak gitu itu karena sifatnya kayak gitu ya nah ini definisinya ya jadi lemak dan minyak atau lipid lah ya karena dia memang golongan lipid ya ini merupakan senyawa organik yang dia tidak larut dalam air kalau teman-teman biasanya ini apa namanya dicampur itu kan dia gak gak campur kan karena dia memang polaritasnya berbeda gitu jadi dia polarnya itu atau dia apa ya dia tuh bisa larut ya atau bisa menyatu kayak gitu kalau dia bersama dengan senyawa-senyawa ini atau disebut dengan senyawa non-polar karena lemak minyak dan senyawa-senyawa ini dia tuh mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut-pelarut ini tuh sama polaritasnya sama tingkat pelarutannya tuh sama kayak gitu tapi polaritas itu dia bisa berubah kalau misalkan dia ada proses kimia misalkan asam asam lemaknya itu dalam larutan kalium hidroksida jadi prosesnya proses lain nah itu dia polaritasnya berbeda kayak gitu nah lemak dan minyak itu merumahkan senyawa triglycerid kemarin kemarin juga di ilmu gisi dasar sudah belajar triglycerid karena memang dia dari rantainya itu dia tiga kayak gitu jadi dia triglycerid gliseridnya dia ada tiga atau triglycerol kayak gitu yang berarti disitu ada triester dari gliserolnya dari ini ada tiga esternya tuh ada tiga senyawa esternya tuh ada tiga kayak gitu nah kalau di Indonesia minyak makan itu biasanya dalam bentuk minyak goreng minyak goreng itu ada minyak jelanta terus ada minyak yang memang dikeluarkan dari langsung dari distributor sebenarnya minyak jelanta itu juga ini dikeluarkan ada distributor ada distributornya sendiri gitu ya terus untuk minyak salad dressing dressing itu dia minyaknya minyak beda ya bukan minyak goreng terus shortening shortening ini biasanya minyak-minyak yang digunakan untuk pembuatan kue sama margarin butter ini kan teman-teman juga familiar ya dengan nama-nama ini ya nah kalau kita juga tahu ya minyak itu kan sebagai sarana untuk sebagai fortifikan kan ya sebagai media fortifikan dari vitamin A kayak gitu jadi beberapa vitamin kayak gitu nah itu dia ditambahkan di minyak namanya itu fortifikasi bahannya namanya fortifikan kayak gitu nah pemerintah itu sudah mewajibkan distributor dari minyak goreng entah itu dia minyak goreng yang dari perusahaan kayak gitu ya yang dia dijual dijual di minimarket supermarket ataupun di pasar yang dia plastiknya ada ada labelnya kayak gitu ya nah itu sudah diajarkan pemerintah harus ada fortifikasi vitamin A nah minyak gelantai ini yang masih belum semuanya tapi pemerintah sudah mewajibkan untuk minyak gelantai ini bisa di fortifikasi oleh vitamin A nah fortifikasi itu kan fungsinya supaya ini ya supaya menambahkan ya menambahkan zat gizi yang memang itu gak ada di di bahan makanan tersebut kayak gitu jadi ditambahkan kayak gitu nah ini perbedaan antara lemak dan minyak ini tadi di awal sudah saya sebutkan ya jadi kalau di suhu ruang di tempat ruang ini pasti bentuknya berbeda kalau lemak dia bentuknya padet minyak itu bentuknya cair nah diserti pada hewan berupa lemak dan perusahaan ada tumbuhan itu berupa minyak nabati nah biasanya tuh margarin mentega kayak gitu ya temen-temen harus sudah tahu sumbernya itu dari mana biasanya margarin itu dia margarin itu kan dari nabati dari tumbuhan jadi dia disebutnya bisa juga minyak nabati sedangkan kalau dia mentega atau butter nah dia tuh berasal dari hewani dari kambing dari sapi kayak gitu minyaknya nah itu disebutnya lemak atau minyak hewani nah komponen minyak itu terdiri dari glisterida yang memiliki banyak asam lemak tak jenuh dan juga asam lemak jenuh nah ini kemarin juga ada ini ya ada bagian pembagiannya ya lemak ya kalau teman-teman masih ingat ya ada lemak campuran ada lemak asli kayak gitu ya lemak campuran itu dia bisa dari asam apa namanya pufa polisaturated acid ya asam lemak tidak jenuh ya itu juga nah ini klasifikasi lemak dan minyak berdasarkan kejenuhannya kejenuhannya jadi asam lemak jenuh sama asam lemak tidak jenuh nah ini dia namanya apa aja atau sumbernya itu dari mana saja nah sumber lemak jenuh itu sebagian besar itu memang berasal dari sumber hewan walaupun disini ada nih yang tidak jenuh ini berasal dari ini hewan tapi sebagian besar kalau asam lemak jenuh itu atau lemak hewan itu merupakan sumber dari asam lemak jenuh kalau yang dia berasal dari nabati nah itu asam lemak tidak jenuh jadi yang biji-bijian itu asam dia mengandung lemaknya itu asam lemak tidak jenuh makanya kalau orang-orang jenuh itu lebih memilih biasanya kan minyak yang ini ya minyak biji-bijian minyak biji-bijian karena dia memang mengandungnya asam lemak tidak jenuh tapi yang asam lemak tidak jenuh itu yang dari biji-bijian itu memang belum belum apa ya jadi pemerintah juga belum menstandarkan untuk memfortifikasi minyak biji-bijian misalkan minyak zaitun terus minyak biji matahari itu belum difortifikasi karena memang ini ya dari tingkat konsumsinya juga masyarakat itu kan lebih banyak mengonsumsi minyak goreng dari kelapa sawit karena memang harganya juga yang terjangkau makanya juga pemerintah belum belum membidik belum memberikan kewajiban untuk melakukan fortifikasi kepada minyak yang dia berasal dari nabati nah ini berdasarkan sifat mengeringnya ini ada tiga ya ada yang tidak mengering ada yang setengah mengering ada yang nabati mengering kalau tidak mengering itu dia maksudnya tidak mengering di udara dan dia akan membentuk lapisan kering ketika dia kena udara nah ini contohnya minyak zaitun minyak buah persik minyak kacang-kacangan nah ini sebagian besar juga berasal dari minyak nabati yang dia tidak mengering sedangkan kalau dia minyak setengah mengering dia daya mengering dan daya mengeringnya di udara itu dia lebih lambat contohnya minyak biji kapas minyak bunga matahari mengeringnya itu maksudnya dia kayak membeku jadi kalau kena udara dia menggumpal nah ini berarti yang minyak apa namanya minyak zaitun itu minyak biji matahari itu dia dari sifat kekeringannya dia itu lebih cepat mengering kalau dibandingkan dengan minyak zaitun terus minyak nabati yang mengering ini sifatnya dapat mengering jika kena oksidasi kena oksidasi itu kena udara dan akan berubah menjadi lapisan petang kalau ini dia berarti kebalikan dari ini kalau ini dia tidak mengering kalau kena udara kalau ini dia mengering kalau kena udara nah ini biasanya jadi membentuk mengentalnya itu kalau teman-teman disini ada yang tinggalnya di ini ya tinggalnya di cuacanya agak ini kayaknya suhu ruang ya jadi kalau dia disimpannya tetap di suhu ruang dia akan lebih lebih cepat mengering atau dia lebih cepat meng apa sih namanya itu menggumpal kayak gitu ya minyak-minyak seperti ini jadi minyak kacang kedelai minyak biji karet kayak gitu nah kita kalau karet pun itu kan biasanya kalau kena udara aja itu kan dia kering ya kalau teman-teman tahu kayak gitu ya kalau getah karet itu kan kalau kena udara juga cepat mengering itu juga seperti itu jadi kalau minyaknya karetnya aja getahnya aja itu dia lebih cepat mengering juga minyak biji karetnya ini juga dia lebih cepat mengering kalau kena oksidasi atau kena udara nah kalau sumbernya ini dari sumber nabati dan hewan ini kalau nabati berarti tentu dia dari kebanyakan dari biji-bijian dari biji-bijian sedangkan lawan hewan berarti dari hewan dari sapi dari kambing yang dia diambil minyaknya nah ini juga ada minyak ikan minyak ikan kot kayak gitu juga nah ini juga bagusnya ini karena dia mengandung omega-3 sama omega-6 walaupun lemak hewani ini dia tergolongnya lemak tak jenuh tapi kalau untuk yang dia hasil laut minyak ikan dia juga mengandung omega-3 yang dia bagus untuk pertumbuhan saraf bayi dan juga bagus untuk perkembangan janin ketika ibu amil sedangkan kalau berdasarkan kegunaannya ini ada beberapa ya sebagai bahan bakar kalau minyak bumi kalau sekarang sekarang sudah jarang minyak tanah kayak gitu ya itu kan jarang sebagai bahan bakar kalau sekarang mungkin kalau industri industri yang besar itu masih masih ada kali ya masih banyak juga ya minyak yang dia dari laut atau minyak yang dibor kayak gitu ya tapi kalau di rumah di rumah tangga kita sudah ganti ke gas ya sebagian besar ya nah ini sebagai bahan bakar nah ini juga sama sih minyak nabati nah ini kan hewani sama hewani ini sebagai bahan makanan bagi manusia jadi nanti bisa untuk goreng ataupun sebagai apa ya kalau minyak kan gak cuma sebagai goreng goreng langsung gitu ya tapi juga bisa ditambahkan gitu ketika kita buat kue shortening bisa jadi shortening nah ini niat sirin ini sebagai ini dibuat essential oil ya jadi untuk obat-obatan kayak gitu nah ini jenis minyak dan lemak tadi berdasarkan ini juga berdasarkan sumbernya juga ya kalau yang metega sama margarit kan tentu dia sumbernya berbeda ya yang pertama minyak goreng berarti minyak goreng disini dia bentuknya itu yang bentuk cair kayak gitu fungsinya ini sebagai sama kayak tadi ya kalau berdasarkan kegunaan dia sebagai untuk media pembuat bahan makanan atau ya digoreng kayak gitu dibuat campuran kue nah fungsinya ini sebagai penghantar panas penambah rasa gurih dan penambah nilai kalori bahan tangan karena minyak lemak lemak itu kan dalam 1 kilokalori dia kan mengandung 9 gram ya kebalik ya jadi kalau lemak itu dalam 1 gram itu mengandung 9 kilokalori sedangkan kalau karbonhidrat sama protein itu minyak dalam 1 gram itu mengandung 4 kilokalori jadi dia penambah nilai kalori bahan pangan gitu penambah rasa gurih ini tentunya benar juga ya jadi kalau teman-teman pakai ini air frying gitu ya air frying dia kan gak pakai minyak walaupun misalkan dagingnya itu di dalamnya ada minyak gitu tapi kalau ngolahnya misalnya digoreng dengan minyak sama yang dia air frying yang pakai listrik gitu dia rasa gurihnya itu berbeda terus mutu minyak goreng ini ditentukan oleh titi asapnya jadi kalau suhu pemanasan minyaknya jadi kalau suhu pemanasan minyaknya itu sampai terbentuknya akrolein jadi itu zat-zat yang terbentuk ya kayak gitu nah itu dia dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan itu juga titi asap ini tergantung pada kadar gilisero bebasnya jadi kadar dari lemaknya itu itu seberapa karena setiap lemak itu kan gliserolnya itu kan beda-beda ya gliserol bebasnya itu kan beda-beda ya kadarnya terus mentega atau butter nah ini bentuknya padatan yang dia berasal dari hewani nah ini kalau proses pembuatannya ini dia lemak dari susu lemak dari susu hewani ya tentunya ini dipisahkan dari komponen lain dengan baik melalui proses pengocokan jadi dia emulsinya itu emulsinya itu dirisahkan dengan air susunya sedangkan kalau margarin ini dia dari nabati nah dibuatnya ini dengan mencampurkan minyak sayur dengan pengemulsi dan bahan-bahan lain sehingga teksturnya itu menjadi lebih padat kalau kita lihat disini ya teksturnya lebih padat dari mentega nah berarti disini mentega itu dia lebih mudah cair dibandingkan dengan margarin karena dia memang lebih padat juga ya ini juga tergantung sama karena pengemulsinya ya sama bahan-bahan lainnya yang membentuknya itu lebih padat selanjutnya kita ke sifat lemak dan minyak jadi kualitas minyak atau mutu ya mutu minyak itu mutu minyak goreng itu dia itu ditentukan dari komponen asam lemak penyusunnya apakah dia dari golongan asam lemak jenuh atau tidak jenuh nah biasanya asam lemak tidak jenuh itu dia mengandung ikatan rangkap yang tidak jenuh dia mengandung ikatan rangkap kalau dia asam lemak jenuh dia tidak mempunyai ikatan rangkap nah asam lemak yang tidak jenuh tadi yang dia memiliki ikatan rangkap jadi kalau ikatan-ikatan itu dia semakin banyak ikatan rangkap itu semakin banyak nah itu dia akan semakin reaktif atau semakin rentan terhadap oksidasi atau terhadap oksigen sehingga dia mudah teroksidasi sehingga mudah 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 mencair teroksidasi nah ini sifatnya yang pertama itu dia bau amis karena memang dia ada senyawanya pembentuknya itu trimethil amin dari lesitin terus dia bobot jenis dari lemak dan minyak biasanya ditentukan pada temperatur tangan tentu ya bobot jenis itu beratnya kalau dia bentuknya lemak tentu dia lebih sama sebenarnya cuma dia biasanya kalau cair cair dengan padat itu ada selisif walaupun dia tidak terlalu banyak 0,00 berapa terus untuk indeks biasnya dari lemak dan minyak itu dia unsur kimianya itu dipakai untuk pengujian kemurnian minyak jadi 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 ada ujinya sendiri kira-kira ini kemurnian minyak sama lemaknya ini berapa nih terus yang keempat dia tidak larut dalam air karena apa tadi karena dia polaritasnya berbeda dengan air dia bisa larut kalau dengan senyawa yang non polar itu ya di awal tadi ya terus yang kelima itu dia asam lemak semakin meningkat dengan bertambahnya panjang rantai karbon nah lemak itu kan dia ada rantai C OH sama nitrogen juga ya ada S nya juga kalau minyak jadi dia titik didingnya dia semakin meningkat kalau semakin panjang nih rantai karbonnya semakin banyak berarti rantai karbonnya juga terus yang keenam asam ada lemak dan minyak selain terdapat secara alami juga terjadi karena asam asam yang berantai sangat pendek sebagai hasil penguraian pada kerusakan atau kerusakan minyak atau lemak nah ini biasanya karena penyimpanan juga penyimpanan atau pengolahan yang terlalu berkali-kali gitu ya jadi kalau pengolahan minyak itu kalau dia sampai tiga kali dia itu akan meningkatkan nilai peroksidasi nah kalau dia nilai peroksidasinya tinggi ya nah itu dia akan meningkatkan bau tengi yang berasal yang bau tenginya dari minyak itu jadi kalau teman-teman kalau menggunakan minyak kayak gitu ya nah itu jangan terlalu digontagantinya jangan lebih dari tiga kali kayak gitu ya karena dia sudah walaupun kita tahu oh ini warnanya masih bersih nih warnanya masih agak kuning kemasan kayak gitu cuma kan dia sudah dipanaskan berkali-kali ya ikatan rangkap ikatannya ikatan lemaknya itu juga sudah apa namanya sudah pecah juga ya jadi kalau bisa kurang dari tiga kali dalam pengulangan penggunaan minyak terus yang ketujuh tingkat keteruhan diketapkan dengan cara mendinginkan campuran lemak atau minyak dengan pelarut lemak ini juga dia harus pakai harus pakai apa namanya pelarut lemaknya nih supaya kita tahu ketik keteruhannya itu seberapa ke delapan titik lunak dari lemak atau minyak ditentukan untuk mengidentifikasi minyak atau lemak jadi untuk mengidentifikasi mutunya itu seberapa ini masih bagus atau enggak gitu ya terus yang ke delapan short melting point adalah temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak gitu atau biasanya kalau ini ya kalau pas waktu dipisahkan gitu ya minyaknya dengan ini minyaknya dengan seperti tadi yang lemak hewani itu dia kan dipisahkan ya antara air dan juga minyaknya kalau dari susunya gitu nah itu berarti short melting point temperatur pas waktu dia tetesan pertama dari minyak sama lemaknya itu berapa itu namanya short melting point sedangkan kalau sleeping point biasanya digunakan untuk pengenalan minyak atau lemak alam atau lemak berasa dari alam serta pengaruh kehadiran komponen-komponen lainnya kalau tadi sifat fisiknya sekarang kimianya jadi kalau sifat kimianya itu ada sekitar enam ya enam sifat kimia yang pertama esterifikasi nah ini tujuannya asam lemaknya yang dari tubi serif ini dia dibentuk menjadi bentuk ester jadi yang yang bentuknya awal mulanya masih terilih serif ini dia dibentuk menjadi ester nah sedangkan kalau hidrolisa dia di di hidrolisis di pecah jadi lemak dan minyak itu dia akan diubah menjadi asam lemak bebas dan akan diubah menjadi gliseron kalau hidrolisis itu dia di pecah nah reaksi ini itu biasanya menyebabkan kerusakan lemak atau minyak ya karena memang dia di pecah ya jadi dia bisa rentan terjadi kerusakan entah dia itu terjadi atau mungkin dia agak menggumpal menggumpal gitu ya terus yang selanjutnya penyabuna ini biasanya penambah sejumlah larutan basah di triglyceridnya jadi ditambahin disitu ya beberapa larutan basah pada triglyceridnya gitu supaya nanti itu dia bisa dipisahkan gitu ya bisa dipisahkan melalui proses penyulingan gitu triglycerolnya asalnya hidrogenasi 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 ini dia menjernihkan hidrogenasi itu menjernihkan jadi disini dia tujuannya menjernihkan ikatan rantai karbon asam lemak pada lemak ataupun minyak gitu jadi setelah jadi setelah proses hidrogenasi dia selesai minyak itu didinginkan dan katalisatornya itu dibisahkan dengan cara disaring katalisatornya dibisahkan dengan cara disaring nah biasanya hasilnya itu minyaknya itu bersifat keras tapi tergantung pada derajat kejenuhannya nah kalau kita tadi sudah ini ya disifat disifat fisiknya kayak gitu ya nah itu kita bisa tahu titik jenuhnya itu berapa tentunya dengan ini ya dengan perhitungan ya selanjutnya pembentukan keton nah keton ini dia dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisa ester jadi dia dipecah ya jadi dia dipecah terus dia membentuk keton kayak gitu sedangkan kalau oksidasi ini dia karena kontak dengan udara ya kontak dengan oksigen jadi minyaknya itu dia kontak dengan udara entah itu dia tidak ditutup atau biasanya kalau kita habis goreng kayak gitu ya sisanya itu kan kita ini ya sisanya itu kan ada di mangkuk kayak gitu biasanya ya itu biasanya kita nggak tutup nih kayak gitu nah kalau dia terlalu lama teroksidasinya atau dia kontak dengan oksigennya dia itu akan menimbulkan bau tangi kayak gitu apalagi biasanya kalau kita itu habis masak apa di ini ya dicampur-campur misalkan habis masak seafood habis itu masak sayuran habis itu masak apa ini tentunya juga kita belajar mengenai kalau di awal-awal kalian belajar IBM ya itu kan ada cross-kontaminasi ya jadi walaupun kita apa namanya misalkan juga misalkan ya kalian pakai minyak yang sama gitu nah itu diajurkan untuk tetap membersihkan wajannya untuk yang dia makanan-makanan yang rentan ini ya rentan rentan dia menimbulkan reaksi rentan ini dia ada bakterinya E.coli atau dia yang lainnya biasanya dari seafood juga ada dari nonabatnya itu juga ada jadi sayuran kalau dia nyucinya nggak benar kalau manfaat minyak tadi sudah kita pelajari sedikit di kegunaan jadi kalau kegunaan minyak tadi kan ada yang dia sebagai bahan bakar kalau minyaknya memang berasal dari bumi kalau di dalam laut atau di dalam tanah kalau di sini lebih ke yang dia bisa digunakan untuk bahan makanan atau penghantar panasnya minyak sebagai penghantar panas minyak goreng makin gamar garing ini manfaatnya dia memberikan rasa gurih dia memberikan aroma juga sebagai salah satu penyusun dinding sel dan penyusun bahan-bahan biomolekel kalau dia kalau ini lebih ke ini ya lebih ke apa namanya lemak ya disini ya ini lemak yang ketiga sumber energi karena dia satu gramnya itu dia mengandung lebih tinggi kalorinya dibandingkan dengan karbohidrat dan juga protein titik didih minyak sangat tinggi ini biasanya digunakan untuk menggoreng makanan terus yang kelima memberikan konsistensi empuk halus dan rapis rapis dalam pembuatan batin jadi kalau minyak khusus untuk shortening bisa menggunakan minyak goreng atau biasanya kalau di ini di makanan itu kan pakai butter atau pakai mentega atau pakai margarin itu dia bisa meningkatkan keempukan atau kelembutan dari rotinya yang kena memberikan tekstur yang lembut dan lunak dalam pembuatan es krim ini bukan manfaatnya ini definisinya kalau ini lemak dia mencegah timbulnya penyumbatan bumbu darah yaitu pada asam lemak esensial jadi kalau asam lemak itu kan dia beda-beda asam lemak yang dia jenuh asam lemak tidak jenuh asam lemak esensial kalau asam lemak esensial itu mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah penyumbatan itu kan dia kalau kita belajar anatomi penyumbatan itu kan karena terlalu banyak plug di saluran pembuluh darah jadi kalau semakin banyak plug nya misalkan pembuluh darah ini selang jadi misalkan kalau terlalu banyak keraknya selakin lama banyak keraknya nah airnya itu kan tidak bisa mengalir secara normal akhirnya terjadi penyumbatan pembuluh darah terus gimana caranya untuk memilih minyak goreng jadi teman-teman ini harus tahu gimana caranya memilih minyak goreng yang bagus itu seperti apa tentu semuanya bagus ya yang penting itu teman-teman tidak berlebihan karena yang paling terjangkau itu kalau kita bandingin tentu minyak yang dari nabati itu dia mengandung lemaknya itu kan lebih rendah ya karena dia mengandung asam lemak tidak jenuh dibandingkan kalau lemak sebuah hanya saja kan dari segi harga itu kalau untuk masyarakat pada umumnya tentu akan lebih memilih memilih minyak yang terjangkau yaitu minyak dari kelapa sawit atau minyak goreng ini berdasarkan cita rasa jadi minyak goreng semuanya ini sebenarnya dia meningkatkan kegurihan jadi suatu makanan cuma kan biasanya ada ini kalau kalian di labelnya tentu berbeda kayak pandungan dizinya itu berbeda berbedanya juga tidak terlalu jauh karena di situ minyak goreng itu semuanya sudah di fortifikasi oleh vitamin A selanjutnya stabilitas atau tahan ke pengikannya dapat dilihat dari kemasan minyak gorengnya itu apakah dia ini tebal mudah kecah atau misalkan kalau dibuka mungkin ada minyak gorengnya sudah dibuka itu bisa ditutup lagi kalau minyak apa yang dia dari botol itu kan bisa ditutup lagi kalau minyak yang dari plastik itu kan dia gak bisa ditutup terutup ya kecuali kalau ada sleep sleeper dia buka tutupnya ini juga dia harus menyimpannya juga harus bagus berarti ya jadi kalau minyak lemak itu disimpannya kalau bisa itu di kelembapan kelembapannya sedang jadi gak terlalu panas suhunya dan kalau bisa itu sebenarnya di tempat yang lumayan gelap selanjutnya nilai gizi dan aspek kesehatan biasanya kita bisa lihat di label kemasannya gitu di kemasannya di labelnya kayak gitu mengandung vitamin A vitamin B kayak gitu seperti itu tapi juga tentunya kalau kita tahu ya kalau minyak yang berasal dari ini berasal dari berasal dari nabati itu kan tentu dia lemaknya dia lemak tidak jenuh nah ini berarti dia total fatnya beda ya total fat itu kan dia ada ada dibagi ya lemak jenuh sama lemak tidak jenuh walau tidak semuanya seperti itu jadi teman-teman jadi teman-teman bisa milihnya lemak jenuhnya lebih pinjian yang mana ya dibandingkan produk lainnya tapi perlu diingat bahwasannya yang tak apa-apa kalau misalkan konsumsinya itu minyak goreng biasa minyak goreng karena karena kalau menurut penelitian itu kalau dia dipakai lebih dari tiga kali itu dia meningkatkan nilai peroksidasi yang dia akhirnya minyaknya itu jadi tengi kalau minyaknya tengi tentu dia akan berimbas ada makanannya makanannya juga kalau digoreng itu juga akan timbul bau tengi kalau ini mutu dari SNI-nya ini jadi bau warna rasanya normal jadi baunya agak amis-amis jadi salah-salah warnanya kalau warna juga beda-beda ada yang putih yang biasanya kalau di ini ya di promosi itu minyaknya ini kaya air rasanya kaya air tentu dia warnanya pun juga enggak terlalu sekuning minyak pada umumnya tapi dia masih normal ya nah ini ada kandungan airnya dia maksimal 2,3 karena memang dia kan ini ya kalau minyak hewani ya gitu ataupun minyak apa namanya nabati itu kan dipisahkan ya dengan tengomulsi atau dia kalau nabati tadi kan dia dibentuk oleh bahan-bahan lain dan juga pengen emulsi jadi kalau masih ada airnya itu enggak apa-apa tapi dia harus maksimal 0,3 persen per beratnya gitu asam lemak bebasnya juga dia maksimal 0,3 ya bahan-makanan tambahannya ini bisa dilihat di ini permain kesini jadi apa saja nih yang bisa ditambahkan disini bahan-makanan tambahan itu berarti memang dia zat jizinya enggak ada dari minyaknya itu enggak ada terus dia ditambahkan kayak gitu nah ini beberapa cemaran logam ini ya besi dia harus maksimalnya berapa per mikrogram per kilogram kayak gitu arsen nah ini biasanya kalau banyak kan juga bisa keracunan gitu ya jadi dia maksimal 0,1 gitu angka proeksidasinya dia maksimal 1 jadi kalau tadi kalau tinggi dia bisa mengibatkan kemi nah ini beberapa kerusakan ya kerusakan minyak jadi kalau dia pemanasan minyak yang terlalu tinggi jadi kan kalau kita belajar pengolahan itu kan ada defrying kalau defrying itu kan dia makanannya minyaknya itu kan banyak terus panas akhirnya makanannya itu kan tenggelam ya di minyaknya itu namanya defrying kayak gitu kalau dia suhunya terlalu tinggi minyak itu akan lebih mudah teroksidasi gitu jadi suhunya jangan suhu terlalu tinggi walaupun defrying misalkan kalau defrying itu kan 100 sampai 130 ya misalnya jadi kalau sampai 140 jadi harus dihindari lebih dari 140 kalau dia terlalu tinggi itu dia akan mengakibatkan kerusakan vitamin tapi kalau menurut studi vitamin minyak itu kan dia fortifikasi vitamin A minyak itu dia difortifikasi vitamin A tapi dalam studi itu dia pengolahan pengolahan sebanyak 6 kali kayak gitu itu masih ada kandungan vitamin A walaupun itu berkurang ya tapi berkurang nya tidak drastis kayak gitu jadi kenapa kalau tetap di ini tetap di fortifikasi vitamin A di minyak walaupun kita tahu bahwasanya vitamin itu akan rusak kalau panas nah itu sudah ada studinya jadi kalau dia sudah diolah baik 6 kali kayak gitu dia kalau masih ada vitamin A nya memang dia berkurang tapi berkurangnya tidak sampai 50% nah ini reaksi oksidasinya yang dia terpapar oksigen tadi ya menimbulkan bau tangi makanya harus disimpan tidak tertutup kalau bisa minyaknya juga ditutup pada kelembaban kelembaban yang sedang itu di tempatnya juga lumayan gelap kayak gitu ya nah kerusakan-kerusakan minyak ini bisa terjadi karena radiasi panas sama cahaya makanya dia dianjurkan untuk disimpan di tempat yang gelap yang kedua bahan pengoksidasinya misalkan dia peroksidasi presip asam nitrat ini bisa mengakibatkan kerusakan terus yang ketiga katalis logam ini contohnya garam dari beberapa macam logam berat yang keempat sistem oksidasi misalkan kalau ada katalis organik yang label terhadap panas nah kalau yang oksidasi tadi kan menimbulkan tengik jadi sebenarnya selain menimbulkan tengik dia itu dia menimbulkan ada radikal bebas di situ nah radikal bebas itu kan tadi dia karena akibat oksidasi tentunya radikal bebas itu dia gak bagus oleh gak bagus untuk tubuh jadi dia merusak sel dan jaringan tubuh jadi radikal bebas itu tidak hanya berasal dari makanan dari asap jadi itu juga namanya radikal bebas dari asap rokok dari asap polusi itu bisa disebut radikal bebas nah minyak itu juga seperti itu jadi selain karena dia pengolahan yang terlalu banyak yang dia menimbulkan bau tengik dia juga bisa mengakibatkan bisa menimbulkan bisa membentuk radikal bebas kalau dikonsumsi kalau dikonsumsi oleh tubuh tentu dia gak bagus bisa mengibatkan penyumbatan atau juga penambahan jaringan lemak di dalam tubuh ini pemanasan terlalu lama ini juga berhubungan sama yang tadi jadi pemanasan waktu lama yang dia beberapa kali dia akan merusak asal lemak esensial dan terjentuknya produk kolimerisasi yang beracun ini yang saya sebutkan tadi jadi kalau dia sampai kalau ini 4 kali tadi saya salah jadi bukan lebih dari 3 kali berarti bisa 4 kali jadi dia peroksidasinya sampai 11 padahal kalau kita lihat di sini tadi di mutu tadi dia maksimal itu adalah 1 angka peroksidasinya jadi mutunya sudah menurun kalau sudah diolah beberapa kali nah ini penyimpanan minyak dan lemak jadi dia di tempat yang tertutup dan sumnya relatif dingin dan dianjurkan untuk disimpan di aluminium atau stainless steel jadi dianjurkan kalau biasanya teman-teman punya yang yang di wadah yang dari plastik atau dari botol plastik atau kemasan plastik itu bisa dipindahkan karena itu juga bisa melindungi dari cahaya kan itu kan lebih kalau aluminium atau stainless steel itu kan lebih tebal dibandingkan dengan kemasan plastik ataupun botol plastik tadi kan kalau minyak dan lemak dia kerusakannya bisa berasal dari radiasi kan radiasi itu dari cahaya ataupun dari panas terus yang terakhir lemak harus dihindarkan dari logang besi ataupun tembaga jadi jangan terlalu ini ya jangan terlalu dekat-dekat dengan logang besi ataupun tembaga sebelum ke bumbu dan remah ada yang mau ditanyakan kemudian